Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Loretta, program studi YS1 Akutansi dari Sekolah Kini Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama. Ketemu lagi dengan saya. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum saya untuk materi LAO modul kelima. Kali ini, materi dibawakan kemarin oleh Pak Soekrapto Suwaji berkenaan dengan operasi wikudang atau wihras operation dan stop. Kemudian ada beberapa layout, nanti akan masih dibahas di materi yang kelima ini. Untuk itu, yang belum nonton video saya dari modul yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kemarin, ditonton dulu yuk. Semoga, kalau setelah menonton yang keempat kemarin, untuk yang modul kelima ini kalian jadi bisa paham dan kalian bisa jadi, karena ini kan materinya sering berkesenambungan ya. Jadi, kalau misalnya dari awal kalian belum paham. Jadi, waktu nyimak materi yang kelima yang saya bawain hari ini, kalian bisa bingung. Jadi, untuk itu kalian bisa tonton dulu, tapi jangan lupa di-like dan subscribe ya teman-teman. Untuk saat ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan mulai presentasikan materi yang sudah saya dapat dari hasil resumen saya. Tentang materi warehouse operation dan stop. Nanti juga ada beberapa untuk material handling, nanti juga akan saya sampaikan di materi yang kali ini. Jadi, saya mau share screen dulu ya. Kali ini materi, materi modul kelima ini kemarin disampaikan oleh Pak Supraktos Waji. Berkenaan dengan efektif warehouse operation. Jadi, disini enggak hanya membahas tentang gudang, karena gudang sudah saya singgung dari modul pertama saya. Kemarin juga saya singgung sedikit tentang gudang. Terus, untuk modul yang kedua saya, juga saya bahas tentang packaging. Nanti disini mungkin ada, masih dibahas lagi tentang itu ya. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam kita mengemas produk tersebut. Kemudian, nanti ada material handling ya. Nanti ini ada kayak alat yang mendukung sistem yang ada di gudang, supaya kerja kita menjadi efektif dan efisien. Lanjut. Warehouse planning. What kind of preparation? Jadi, apa sih yang harus dipersiapin? Apa yang harus direncanakan untuk membuat gudang? Di modul yang ketiga kemarin, ya, dari materinya Bu Santi yang saya sampaikan minggu lalu, ya hari kemarin, disitu saya sempat jelasin. Gimana sih caranya kita kalau mau bikin atau kita mau bangun gudang, gitu ya gudang. Kita kan enggak hanya memperhatikan, kita cari lokasi, ya kan, kita harus memperhatikan dana kita cukup enggak, kita harus memperhatikan layout-nya bagaimana. Nah, disini kita diperjelas lagi di materi ini, aku akan jelasin lebih detail lagi untuk layout. Nanti ada, kemarin kan aku sempat jelasin untuk ranking-nya, jadi kemarin di modul yang ketiga, aku jelasin layout. Jadi, kita desain layout-nya. Nah, sekarang kita bahas desain gudang-nya, ya. Jadi, nanti aku akan jelasin layout-nya dari pintu inbound dan pintu outbound. Di modul yang kedua kemarin, itu sempat saya singgung untuk aktivitas di gudang. Karena udah ada gambarnya dari pintu inbound, dari proses barang masuk, barang ini didata, disesuaikan dengan fisik barang dan dokumen, kemudian di-storage-kan, terus kemudian kalau mau keluar dari pintu outbound juga di-check lagi. Nah, disini nanti akan saya tunjukin gimana sih bentuk dari layout gudang ini, ya. Ini ada dua versi, nanti ada yang pintu inbound di sebelah kanan dan pintu inbound di sebelah kiri. Ada yang letter U, ada yang letter L juga. Intinya disini, selain layout yang diperhatikan dalam gudang, ya, kemarin kan udah ranking, nih. Ranking itu kan diperhatikan, ya, untuk penandaan, labeling. Nah, disini material handling atau alat untuk bantu sistem kinabjasi petugas bedang, kayak forklift, ya, gitu, ada handpalette. Nah, nanti ini akan saya bahas berkenaan dengan hal itu untuk MHE-nya, material handling equipment-nya, yang disini kroneran dengan WMS atau warehouse management system yang pakai barcode kemarin, ya. Jadi, aku lanjut aja. Nah, ini, ABC layout. Maksudnya apa? Nah, disini ada gambar, nih, ya. Kalian lihat, guys, gambar. Disini ada fast move, average move, slow move. Ini ada pintu inbound, ini ada pintu outbound. Nah, ini berlaku untuk gudang, yang kayak yang contoh kemarin, aktivitas gudang. Itu kalau misalnya dari sini pintu inbound, langsung ke pintu outbound. Ya, ini langsung, maksudnya nggak pakai letter U, nanti ada bentuknya letter U, letter L, itu nanti ada. Nah, yang dimaksud disini, ini kan ada garis, ini ibaratkan, ini gudang ya, ini ibaratkan gudang. Terus yang biru-biru ini ibaratkan ranking yang kenalin, storage itu ya, kalian, anggap aja itu. Terus garis merah ini apa? Garis merah ini adalah pembatas. Jadi, barang ini kan masuk, nih, dari pintu inbound, barang masuk, terus kan di data, dicek, disesuaikan dengan fisik barang dan dokumennya sesuai atau nggak. Kalau misalnya sesuai, kita lihat lagi, nih, barang ini kira-kira, ini nanti hubungannya sama metode Vivo-Livo, ya, yang udah aku jelasin sedikit, ya, aku simpung sedikit di modul luku pertama. Kita akan di situ bahas Vivo dan Livo. Vivo itu apa? First in, first out. Jadi, barang masuk satu, ya, barang masuk satu, barang itu yang masuk satu tadi itu dikeluarin juga yang pertama. Barang masuk pertama, keluar pertama. Kalau Livo, last in, first out, itu barang masuk terakhir dikeluarinya pertama. Nah, ini berlaku untuk ABC layout, nih, ABC layout, ya. Kalau misalnya, nih, barang datang, kita harus sesuaikan dengan storage-nya. Kira-kira dari customer ini, barang yang ini, barang A misalnya, atau barang B, ini kira-kira barang ini cepat keluar atau lama keluar, karena kan kita nggak tahu, nih, orderan dari si supplier dari customer kita, itu dia pesennya lama, atau emang kita udah dapet, ini, ya, jadwal dari customer, ya, pengirimannya tanggal sekian, tanggal sekian, kita udah punya catatannya, ya, disini. Kita udah punya catatannya, jadi kita tentuin dulu. Kalau misalnya barang ini cepat keluar, ya, cepat keluar, masuk pertama, cepat keluar, kita taruh di fast move first, disini, ya, zona A. Kita taruh di zona A. Karena apa? Karena kalau kita barang masuk pertama, kita taruh di belakang, nih, di belakang sini, nanti waktu mau add-on, waktu mau barang yang dikirim, kita balik lagi bingung ke sana, cari barangnya kemarin. Kemarin ditaruh di baris ketiga atau baris keberapa, kalau kita nggak pakai sistem Vivo-Linfo ini tadi, ya, karena yang dua ini penting, karena ya, penting sekali. Kalau misalnya, barang itu tadi masuk pertama, kita taruh di sini. Karena takutnya, nanti kalau barang ini dibutuhkan harus dikeluarin pertama, barang ini udah stay di zona A, nih. Kalau misalnya barang ini nggak mesti, kadang keluar pertama, ya, barang pertama keluar pertama, atau barang yang terhasil keluarnya pertama, kita taruh di zona B, ya. Karena kan nggak mesti, nih, kalau yang sering keluar, masuk yang sering keluar, kita taruh di zona A. Kalau yang jarang keluar, kita taruh B. Dan kalau yang memang jarang-jarang dan jarang keluar, misalnya, jarang banget dibutuhin, ya. Misalnya, aku kasih contoh, kalau bahan kayak keramik, itu kan mungkin orang banyak dibutuhin, jadi dia bisa tahu di zona A, itu kan barang pertama, dikeluarin pertama, kalau banyak yang minat. Kalau misalnya barang ini jarang dilakukan penyuriman, atau jarang terima orderan, kita taruh aja di zona C ini, di zona paling belakang, karena nanti kan nggak ngeribetin kita juga, kalau misalnya barang ini mau dikirim pertama, barang ini udah stay di zona A, nih. Udah deket pintu, mau keluar, jadi cepat carinya, kan. Untuk picking-nya lebih cepat untuk mempersingkat waktu aja, supaya efisien. Jadi, Vivo-Livo ini sangat berpengaruh dalam menata layout di budang. Lanjut. Nah, ini ada contoh nih, U-Set Layout. Ini layout di budang, pakai ini ya, bentuk U. Jadi, tadi kan langsung ya, dari inbound, outbound, tadi langsung ya, ABC Layout. Kalau yang ini, ini budang nih, kotak. Barang diterima, resaving, di docking. Docking tuh kayak tempat buat penurunan barang, waktu barang ini bongarmat ya, loading dock kayak gitu, loading dock ya. Barang ini di, taruh di tempat loading dock, di docking, di situ diturunin, bareng di bongarmuat, di cek lagi datanya disesuaikan, kayak kemarin yang aku sampein tuh. Fisik barangnya di cek, dokumennya di cek udah sesuai atau belum. Terus, keadaannya masih baik atau enggak ya. Supirnya juga di cek juga, data-datanya. Semua kalau misalnya di cek udah cocok, udah clear. Kita lanjut ke bagian cek, kita cek lagi disitu. Terus kita scan, pakai barcode ya, kalau udah ada di WMS. Kemana gue, aku singgung tentang labeling untuk WMS, untuk barcode. Kalau udah, setelah itu, kita put away. Kita letakin nih di storage money, yang di wrecking-wrecking itu. Kalau misalnya barang itu harus ditaruh di lantai, ya kita harus siapin palet yang dari kayu itu. Kalau misalnya barang ini harus ditaruh di wreck, ya harus kita siapin palet juga. Kita terus taruh di wreck. Sekarang ini barang masukkan dari sini. Kalau barang ini mau keluar dari storage ini, kita kan packing, kita picking, kita ambil, kita kemas. Nah, setelah itu, kita taruh di stagging area. Stagging area ini jadi barang ya, barang kalau udah dikemas rapi, udah ditata, udah mau kayak kemarin yang gue jelasin, kalau misalnya barang ini mau dikirim, kita taruh di deket pintu outbound. Nah, ini namanya stagging area. Inilah tempat yang aku masukkan kemarin, yang di deket pintu outbound. Kalau misalnya barang ini mau dikirim, barangnya udah ready di stagging area. Udah ready di stagging area. Dan siap di loading, siap di muat ke container kayak gitu. Siap di kirimkan. Ini contohnya yang Uship Layout. Kalau yang L Layout gimana? Kalau yang L Layout, sama. Jadi tinggal gini aja misalnya, ini kan bebas ya, misalnya ibaratkan ini gudang milik kita. Ibaratkan aja di sini tuh jalan hook. Hook itu kan di pojok ya, jalannya. Jadi sini jalan, sini jalan. Nah, gimana nih kita pasang pintu inbound dan outbound-nya? Karena syaratnya nih, syarat ya, syarat paling utama dalam gudang, dalam warehouse operation, untuk peletakan pintu inbound dan outbound, itu nggak boleh bersandingan ya. Harus beda router. Kayak gini. Ini walaupun sejajar sama, tapi kan pintunya nggak hanya satu. Maksudnya nggak inbound di sini, outbound juga di sini. Kan nggak. Yang masuk di sini tuh harus beda, beda jalur. Kayak gini, pintu inbound di sini, outboundnya di sini. Atau bisa aja inbound-nya di sini, terus outbound-nya di sini. Itu L atau L ya, bisa ya. Atau dua-duanya ini di sisi sini, sisi sini, sisi sini. Itu bebas ya, terserah. Tinggal tergantung kita peletakan gudangnya itu kita posisinya di jalannya apa. Kalau misalnya nyambuk, aku kasih contoh ya. Kalau jalan nyambuk, gudang kita milik gudang kita ini di jalan, jadi ini jalan, ini jalan ya. Bisa, ini diposisikan pintu inbound-nya di tengah sini. Ya kan, nanti berarti kan di sini, storage-nya di sini, kamu di sini, atau terus pintu outbound-nya ini bisa ditaruh di sini, pintu outbound-nya ya. Pintu outbound-nya bisa ditaruh di sini. Jadi kan terbentuk nih, letter L. Jadi barang masuk di sini, di data, di checking, di scanning, di put way, di taruh di storage, habis itu dikeluarin ke sini. Ya, kayak gitu. Di balik juga gak apa-apa, pintu inbound-nya di sini, outbound-nya juga di sini itu gak apa-apa. Itu U-shape and L-shape layout-nya. Jenis layout pada udang. Nah, selain kita memperhatikan layout, kemarin yang kita sungguh di modul ketiga saya kemarin, kita kan harus memperhatikan nih, layout, ya kan penting, design, labeling, semua diperhatikan. Nah, dalam materi ini, kita gak hanya memperhatikan tracking, terus layout, untuk yang kemarin itu, kita harus memperhatikan parkiran nih yang penting. Paling penting parkiran. Kenapa? Kemarin kan aku sering bahas kontainer ya, terus kalian mikir gak sih, nah itu kontainer menurunin barang, bongkar muat, apa di tengah jalan, atau parkir di halaman gudang, atau parkir di mana, ya kan? Parkir, jadi gudang kita itu kan gede, luas. Kita gak harus menghabiskan ruang ini untuk penempatan barang aja, untuk storage. Jadi, kita harus sisain untuk parkir. Ini ada sisa ruang segini, kira-kira jangkap aja nih, lima meter, atau sepuluh meter, ya karena kontainer itu kan gede. Dan, satu hari, itu gak mungkin yang masuk ke gudang, cuma satu kontainer. Itu pasti ada banyak kontainer, atau puluhan kontainer. Yang antri, antri maupun di luar sini, ya, mau masuk ke pintu inbound, untuk luruhin barang untuk loading dock tadi ya, muar muat. Dan dia pastikan turun di sini nih, nunggu. nunggu di area loading tadi, ya kan. Ini pasti kita harus perhatikan. Jadi, kita harus perhatikan juga untuk bangun gedung, untuk ya maaf, untuk bangun gudang nih, kita harus perhatikan nih. Kita harus nyisahin, sekiranya muat lah untuk kontainer ini bisa masuk ke gudang kita, ya kan. Kayak gitu. ini anggap aja, ini budang ya, ini ada storage, ada reiki, ini ada yang di floor, ini anggap aja, ini staging area, tadi, barang yang mau dikirim. Ini anggap aja, ini odbonya di sini. trofnya tadi itu, harus dikasih jalan di sini. Jadi, biar enggak, apa ya, nggu jalan lah. Bayangin aja, kalau misalnya gudang kalian ini, depan jalan gudang kalian itu, jalannya enggak terlalu lebar. Otomatis, kalau kontainer lewat situ kan memakan jalan, kalau kita enggak menyediakan parkir di dalam gudang untuk loading dong, barang tadi, bongkar muat. Kita juga menyusahkan masyarakat sekitar gudang kita, maksudnya kita enggak mau merugikan orang lain juga, kayak gitu. Jadi, kita harus menyediakan, kita harus nyisahin tempat ya, nyisahin tempat untuk kontainer tadi. Kayak gitu. Nah, tadi untuk layout, kurang lebih kayak gitu ya, yang aku dapat di mater yang modul kelima kemarin. Untuk layout memang kita bahas segi bentuk ya, kita mau bentuk inbound di mana, outbound di mana, terus kita harus menentukan tempat untuk parkir kontainer, untuk bongkar muat, loading, dock down, sebagainya. Ini, material handling. Di sini, material handling ini sangat berperan penting dalam operasi pada, operasional pada gudang ya. Karena selain WMS, selain warehouse management system dulu, sistem yang untuk check stop dan lain-lain, untuk kasih label, barcode ya. Alat, ini yang paling penting ya, alat ya, kemarin udah kususin bumi. Kalau misalnya kita memadai, kita mampu, dana kita cukup, ya kan, kalau misalnya kita harus butuh alat untuk membantu kita taruh barang yang, misalnya gudang kita tingginya 12 meter, 10 meter, rak kita kan tinggi. Karena, karena gini, kita gak mungkin mengandalkan tenaga kerja budaya kita ya, karena kan kita gak tahu nih, kemampuan mereka tuh seberapa ada yang, kalau misalnya barangnya cuma kiloan, satu kilo, dua kilo, itu wajar kali ya, kalau mampu, dibotong, terus naik tangga, harus ditaruh di rak-rak itu. Kalau misalnya barangnya gede, karungan, bertonton, kan gak mungkin ya, kalau kita botong, berdua botong itu kan, memakan banyak waktu, gak efektif ya. Jadi kita harus perhatikan lagi, kita harus butuh material handling, yang minimal forklift lah, yang alat buat menangat itu, kemarin ada contohnya, di modul ketiga, kayak gini, ini forklift, forklift itu jenisnya banyak ya, forklift itu jenisnya banyak, tergantung kebutuhan juga nih disini ya, tergantung kebutuhan, jadi kita gak perlu beli-beli yang mahal, kalau dia nanti itu jarang digunain, karena kan sia-sia ya, karena di budang itu kan, butuh banyak dana ya, ruangan budang aja, kalau misalnya masih ada space sedikit, misalkan aja, tadi di budang ada reking, ada yang di floor ya kan, barangnya, kalau rekingnya, misalnya tinggi, misalnya aku contohin, budangnya setingginya 10 meter nih, ke atas dari floor sampai atap itu 10 meter, terus raknya cuma, misalnya 10 tingkat, nah, kira-kira masih ada berapa meter, yang di atas rak itu, misalnya cuma 1 meter, 2 meter, nah, itu kalau gak digunain, kalau gak disampai, atas ujung sampai kementok, bilannya tuh saya lihat di, contohnya tuh kayak di mana ya, di Lotemat ya, kalau yang pernah ke Lotemat, itu kan sampai ujung ya, Lotemat itu kan, anggap aja itu budang ya, itu kan gede tuh, gede dari lantai sampai atas, itu kan sampai atas kementok, itu kan full barang lah, harusnya budang tuh sama kayak gitu, jadi kalau misalnya ada spesial, sedikit yang gak dikasih ruang di atas, misalnya ada cuma tingkat 5, 5 apa, Racking, 5 slot, kalau misalnya yang hanya 3 yang dipakai, dan 2 yang gak dipakai, ini sia-sia ya, karena di budang itu semua itu, kena beban gitu loh, ya beban listrik, ya beban keamanan, terus beban air, dan beban lain-lainnya, pasti ada, tiap barang yang ada di budang ini, menanggung beban, jadi kalau bisa, kita bikin budang itu harus dipikir-pikir lagi, ya kemarin, dana kita cukup, enggak ya kan, kita mampu buat beli alat, material handling, terus kita juga harus full spacenya, kira-kira, kalau customer tuh barangnya banyak, atau misalnya kita udah punya banyak customer, tiap customer itu, dia tiap kirim barang itu banyak, kita harus perhatikan, storage tadi ya, kita harus sesuaikan, gimana caranya itu budang harus full, harus keisi, enggak boleh ada ruang sisa, karena itu nanti akan jadi beban buat budang itu sendiri, kayak gitu, lanjut, material handling, ya ini adalah gerakan penyimpanan, pengendalian, dan perlindungan bahan ini ya, ini perlindungan bahan, barang dan produk, selama proses manufaktur, distribusi konsumsi, dan pembuangan, jadi di sini intinya, kayak tadi ya, jadi alat ini, material handling, ini fungsinya, untuk memudahkan si petubas budang, dalam mengendalikan, dalam ue barang, ya toh, dalam penyimpanan, dalam kelindungan barang, kayak tadi melindungi barang, terhindar dari, kalau misalnya cuma dibotong, kalau petubasnya itu lelah, capek, jatuh, dan barang ini kan berusaha toh, nah kalau pakai forplift, pakai alat, kita kan tinggal duduk, ini tinggal nge-operatorin, tinggal jalanin, tinggal naikin, ditata, disesuaikan dengan storage-nya, sesuai dengan WMA, seperti tadi ya, ini membantu, pekerjaan di gudang, kayak itu, membantu sistem yang ada di gudang, supaya bekerja dengan efektif dan efisien, nah, pentingnya apa sih material handling itu, selain untuk, supaya efektif dan efisien, disini ada nih, menurut penelitian dilakukan sekitar 50-70 persen dari kegiatan produksi, jadi kayak tadi ya, memback up semua kegiatan yang dari petugas gudang ini, terbantu dengan adanya material handling, ya, karena mempercepat pekerjaan, ya kan, efisien, kayak gitu, terus dapat diklasifikasikan dalam kegiatan non-produktif, maksudnya, maksudnya, bisa dilakukan juga kalau misalnya kita nggak hanya meletakkan barang, kita mengambil barang juga pakai forklift, kayak gitu, biaya overhead, ya, dari material handling, itu sekitar 20 persen dari total biaya produksi, jadi bisa dikatakan, 25 persen ini, ya, biaya overhead yang dikeluarkan buat material handling, ini dari total biaya produksi yang ada di bidang, jadi kegiatan di bidang, itu semuanya 20 persennya ini, adalah punya material handling, nah, ini loh contohnya, kan nggak mungkin tau karyawan kita cuman, anjur angkat-angkat toh, ini kan palat nih, ini palat kosong, belum ada isinya, kalau ada isinya, gimana bayangin ya, kasihan kan, maksudnya, lihat nih, ini punggungnya, apalagi dia, kalau udah misalnya, usianya udah rentan ya, memang capek, ya gitu kan, kita kan, perhatikan dulu, kemampuan pekerja kita nih, mampu nggak sih, membawa barang ini, ya, mikul barang ini tuh, jauh, misalnya, udang kan gede ya, 10 meter luas, harus perhatikan, dia misalnya mampu nggak, kalau dia capek, dia kelelahan, akan beresiko, keselamatannya dia sendiri, kita harus perhatikan juga, jadi, untuk, mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan, dari pekerja kita, entah itu kelelahan, ataupun kecelakaan kerja, ya, kecelakaan kerja, dana, jadi kita harus perhatikan lagi, kita harus, cek dana, misalnya kita, kalau butuh mental handling, ya kita beli aja, kayak gitu, ya kayak gini, nggak mungkin toh, kita, angkat-angkat barang, sampai melebihi, kapasitas, kita buat ngeliat jalan, kayak gitu, bisa juga, nyipat kayak, handpalette ya, kalau misalnya, dia barangnya cukup, cukup kecil, seenggaknya, mengurangin beban lah, daripada dipopong, gitu, daripada dipikul, kayak gitu, ini ada contohnya, macam-macam, ini, kayak di bandara ya, kalau yang pernah di bandara, ini kan kayak di bandara tuh, kalau kita habis landing, ya, habis turun itu kan, terus kita kan, menghampirin kayak gini, kita nyamperin kayak gini, kita antri biasanya, terus, ambil tas ya, ambil tas atau kopernya kita, nanti baru kita keluar tuh di bandara, nah, ternyata di logistik ini, juga pakai sistem kayak gini, ini mungkin ada beberapa ya, udah yang gede, udah besar, udah maju, itu pakai teknologi kayak gini, jadi, di sistem di WMS itu udah ke-detect, oh, barang ini harus keluar saat ini, barang ini harus keluar saat ini, jadi, disini, jadi otomatis dia akan keluar-keluar, kayak gitu, barang ini, bisa juga kayak gini ada, jadi otomatis dia dari sistem itu ke-detect, misalnya, harus dikeluarkan, dia otomatis jalan, otomatis jalan menuju ke stagging area, tadi, kayak gitu, ini contoh faktis yang misalnya, kalau dia tingkatannya tinggi-tinggi ya, crane, ini kan kalian biasanya lihat crane, itu kan di, ini ya, kayak yang mau gedung-gedung bertingkat kayak gitu, tapi, pikir nggak sih, kalau misalnya kita punya gudang, kita natural hand drink-nya pakai crane, itu kira-kira, buat nurunin barang di container itu, crane-nya bisa masuk nggak? crane itu kan tinggi-besar ya, beda dengan, forklift-fortift aja bisa masuk ke container, buat ngambilin barang, buat naikin barang bisa masuk. Nah, kalau crane, masa dia harus mentiung, dia harus belok ke container buat ngambil, kan nggak mungkin, kita harus sesuaikan lagi dengan, kebutuhan si gedung ini, dia kira-kira, butuh nggak barang ini, kayak gitu, kalau misalnya sekiranya, crane, nggak memadai, yaudah nggak usah dibeli, kita beli yang, sekiranya, bisa membantu pekerjaan sih, kebetulan sepeda seperti itu, kayak forklift, itu pasti ya, itu kan sangat membaiki sekali. Nah, oke, lanjut. Tadi kan itu udah kan ya, gambar itu. Contoh lain nih, contoh lain, ada contoh material handling equipment, teman-teman yang lain, ada stackers trucks, kayak gini, ada stackers trucks, kayak gini, hand palette, ini hand palette ya teman-teman, jadi ini jenis-jenis worklief, yang memang banyak sih jenisnya, cuman yang sering kita jumpai, itu yang sederhana, kayak gini ya, yang sederhana, yang kalau kayak gini tuh, memang kalau dia bener-bener membutuhkan, buat yang rak yang tinggi banget, kayak gitu. ini adalah ranking, kemarin udah kita bahas ya, ini kita lewatin aja, untuk ranking. Nah ini, ini nanti ada hubungannya dengan sistem, jadi di WMS itu, kita kan udah pasang barcode ya, udah kasih barcode, di tiap kemasan, anggap aja ini udah ada barcode. Nah, si mbaknya ini, dia cuman ngoperatorin, apa namanya, forkliftnya ini aja, palat truknya ini aja. Jadi, di packaging ini, ini udah ada barcode-nya sendiri-sendiri ya, udah ada barcode-nya sendiri-sendiri, jadi dia tinggal ngoperatorin aja, ini tinggal dinaikin di taruh mana, nanti ini naik ke atas, otomatis dia udah, kemarin kan ranking udah dikasih label ya, udah dikasih label, udah dikasih barcode, begitu juga dengan kemasannya. Nah, disinilah yang memudahkan si petugas udang, untuk me-put away atau meletakkan barang. Kalau ranking, jadi ini tinggal dioperatorin aja sama mbaknya, dari sistem itu udah terbetek ya, oh barang ini misalnya menuju rak ke dua, slot nomor tiga, baris ke empat, kayak gitu, nanti dia langsung jalan sendiri, otomatis sesuai dengan barcode, yang ada di sistem. Kayak gitu. Ini hand palette ya, contohnya kayak gini. Nah, aktivitas di gudang itu, kemarin itu udah aku singgung ya, yang di modul ketiga, yang punya busanti. Ini umumnya ada empat ya, ada reshaving, menerima, put away, meletakkan order picking, gimana kita kemas barang ini ya, mengeluarkan barang ini, dispatching atau delivery. kita lanjut aja. delivery atau pada saat pengiriman barang, menggunakan alat transportasi. Yang pertama, reshaving. Nah, kemarin aku udah sering singgung, dari penerimaan barang ini ya, dari modulku yang kedua, tentang dokumen penerimaan barang, yang pernah aku singgung lagi. Jadi, kita harus benar-benar perhatikan nih, packaging-nya, label-nya, marking, kalau isinya nggak sesuai, gimana kuantitinya nggak sesuai, kayak gimana ya, kita harus perhatikan lagi, yang menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak diinginkan ya. Packaging itu kan penting di sini nih, untuk reshaving ini sangat penting ya, dari-dari fisik barang nih, dari dokumen juga. Kalau dokumen ini, di sini, ini ada sistem kayak telisip ya, jadi kayak lembar, kayak kertas lembaran kayak gitu, buat menghitung stok biasanya. Kayak gitu. Nanti akan disimplankan ke WMS. Ini sebenarnya sama fungsinya dengan barcode, cuman kalau barcode kan, kita kan udah di sistem. Nah, kalau telisip ini, teli, meneli, teli itu kan menghitung ya, jadi lembar untuk menghitung, menghitung stok, jadi stok yang masuk seberapa, ditulis tanggal ini masuk sekian. Oh, tanggal ini keluar sekian, jadi kita tulis di situ. Untuk kebijakan budang masing-masing, ini banyak ya, yang nggak begitu pakai yang telisip, pakai lembar untuk menghitung ini. Tapi ada beberapa yang pakai, masih pakai telisip, segerhana sih, kita nggak patah, kolomnya harus kayak gimana, nggak. Yang penting isinya di situ adalah stop ya, jenis barang, terus tanggal penerimaan, tanggal pengeluaran itu harus ditulis di situ, kayak akpertase gitu. Itu versi dari budangnya masing-masing, cuman intinya sama ya, sama kayak yang dengan di sistem, cuman kalau yang telisip ini, sistemnya kan manual ya, tulis tangan, kalau di sistem kan pakenya barfat kayak gitu. Terus yang kedua, ada put away. Nah, put away ini nggak sembarangan juga, kemarin kan udah aku jelasin, untuk yang put away, yang gambarnya kemarin pakai front lift, mau taruhin barang setelah dokumen dan barang ini diterima, kita harus perhatikan lagi, kita harus lapar ke admin, administrasi ini, di WMS ini kita harus atur sedemikian, lupa kita kasih label, kita kasih barcode, untuk menghindari ini, salah penempatan lokasi, kartonnya tercampur antar SKU, jadi stok di pinggir itu punya, punya kemasan yang sendiri-sendiri kan, jadi kita harus storage-kan sendiri-sendiri. Tanda lokasi tidak jelas. di sini itu kembali lagi ke labeling yang kemarin, di sini labeling sangat berfungsi, sangat berguna untuk peletakan barang atau put away. Yang ketiga, ada picking, jadi waktu pengambilan dan penerimaan barang, kita harus perhatikan lagi, instruksi ini, jangan sampai si petugas gudang menerima instruksi yang nggak jelas dari pihak admin, jadi pihak admin bilangnya, tolong ambilin yang direkin B, baris nomor 2, selat nomor 3, tapi si petugas gudang ini mungkin karena dia lelah, faktor karena dia udah capek ya kan, dia menerima instruksi tidak jelas, makanya, udah keburu-buru kan, udah itu jam pulang, udah disuruh nyiapin untuk pengiriman besok pagi sama si pihak admin, nah, dia udah capek, udah lelah, instruksinya udah nggak jelas, dia udah keburu-buru mau pulang, nah itu, ini ya, bisa jadi kesalahan dalam mengambil barang yang mau dikirim, kayak gitu. Kemudian yang keempat, ada transport delivery, salah alamat, salah truk, nah, ini sinfonisasi lagi, dari pihak admin, dari pihak admin, dari pihak admin, si driver kontainer nih ya, karena kalau si pihak driver, kita nggak tanyain jelas, kita nggak jelasin dengan jelas, kita nggak instruksikan dengan jelas, takutnya si drivernya ini, si supir truknya ini, menerima instruksi yang nggak jelas kayak tadi, atau bisa jadi salah alamat, karena nggak nge, karena kita udah kirim nih, Pak, besok pagi atau hari ini ada pengiriman barang sekian, ke customer sekian, alamatnya ini, atas nama ini, gitu. Otomatis si driver ini datang, barang yang udah kita kengas, udah kita taruh di stagging area, udah siap di muat, udah siap di loading, si driver ini, kita harus informasikan, Kak, alamatnya ini, atas nama customer ini, barangnya jumlahnya sekian, kayak gitu, gini, gini, terus kita harus minta datanya si drivernya, oh drivernya namanya ini, KTPJ ini, STNK-nya ini, truknya dicek lagi ya, sama si pihak admin, truk yang datang ini, sama yang kita pesen dari customer, itu sesuai nggak? Karena bisa jadi, truknya sama, ya, sopirnya beda, itu bisa fatal, karena takutnya kita nggak, nggak memperhatikan hal itu, kalau misalnya sih, waktu pengiriman barang nih, kita udah menunggu di pintu outbound, terus, kontainer ini datang sama sopir, waktu kita cek berkas, sesuai sama, apa namanya, purchase order, terus kita cek KTP, dan lain-lain, oh sama, kita cocokin fotonya sama, nggak sama si sopir ini, terus kita cek lagi, plat nomor kontainernya, sama, terus kita selidiki lagi, mungkin, ada ya, yang lain, kayak sopir yang datang itu, alasannya, oh ini sopirnya, ini nggak bisa datang, mbak, terus saya yang gantiin, nah, itu gimana? Itu nggak bisa, karena, itu nanti kan tanggung jawabnya ke kita lagi, kembali ke kita lagi, kalau barang itu nggak sampai ke tempat tujuan, kalau barang itu rusak, atau pecah, atau ada terjadi kecelakaan di jalan, otomatis kita yang disalahin, jadi kita harus hati-hati dalam, mengeluarkan barang itu dari budang kita, walaupun kita udah kenal sih, drivernya itu, teman kita sendiri, kita harus tetap gunakan SOP ya, kita harus tetap gunakan SOP, atau Standard Operational Procedure, lanjut, nah, aliran barang di budang ini, aktivitas di budang ini, sama kayak materi modul ketiga aku yang kemarin, yang aku jelasin, ada receiving, ada put away, ada order picking, ada peninggiriman, ini intinya sama ya, mungkin intinya sama, kayak gitu, nah, aktivitas receiving, gimana sih caranya menerima barang ini, menerima barang, aku udah sering jelasin ya, kalau barang ini datang dari kontender, kita harus menentukan loading area, untuk loading docknya tadi, untuk truknya ini, si kontainernya ini, bongar-mongar di situ, kita harus tentukan tempatnya dulu, ya, setelah itu, kita tulis nih, data kedatangan truk, truknya ini datangnya jam berapa, gitu, terus kontainer ini plat nomernya berapa, nomer kontainernya berapa, drivernya siapa, gitu, kita harus perhatikan, seal juga ini yang penting nih, seal, seal, ini segel ya, kalau di truk kontener itu, yang bagian belakang, itu kan ada kunci-kunci banyak, itu segel, jadi, yang, hal pertama yang harus kita perhatikan, sebelum kita menerima barang, dari si driver ini, kita harus cek segel, apakah seal ini masih terkunci dengan baik, apakah segel ini masih, masih baik ya, maksudnya gak rusak, gak di jebol, kayak gitu, karena takutnya, kalau misalnya segel ini udah dirusak, dan barang yang di dalam ini udah berkurang, atau udah gak sesuai dengan pesanan, nah, itu harus kembalikan lagi nih, ini, kesalahan driver, atau kesalahan, si pihak customer, kayak gitu, nah, buka seal, buka segel, yang kunci yang, kontainer itu, ini harus disaksikan driver, takutnya gini, kalau misalnya, si drivernya di dalam nih, dia di dalam, udah sampai, terus kita nyamperin driver, Pak, ini udah saatnya bongkar muat, kayak gitu loh, kita udah siapin tempatnya, untuk loading docknya, kita udah siapin buat bongkar muat, terus drivernya bilang gini, Pak, maaf ya, saya gak ikut bongkar muat, karena saya capek, saya mau istirahat dulu di mobil, nah, apa yang harus kita lakukan, kita harus meminta, si drivernya ini, untuk ikut, ikut bongkar muat, gak boleh jangan dibiarin istirahat aja, takutnya ya, waktu kita buka segel, terus kita cek ke dalam, kita udah buka, udah turunin barang, kok ada barang yang gak sesuai nih, fisik barang sama dokumen yang gak sesuai, terus kita kan lapor nih, ke pemilih barang, kalau gak ke drivernya, nah, takutnya kalau drivernya nih gak jujur, kita yang nanti disalahin sama, customer kita, kayak gitu, jadi kita harus bener-bener, buka segel ini harus didampingin dengan driver, biar tahu, oh, kalau misalnya, ada barang yang kurang, kita dokumitasikan dulu, kita laporin, kok, pemilih barang gak gitu, jadi, kita harus tetap didampingin driver ya, karena takutnya kayak gitu, nanti kalau misalnya ada barang yang kurang, atau ada barang yang rusak, nanti dikiranya, kita, padahal, si drivernya ini gak mau, ikut cek ya, terus yang keempat, periksa dokumen dan tulis di laporan reshaving, ini sama kayak kemarin ya, harus disesuaikan dengan dokumen, sesuai gak sama fisik barang, kayak gitu, kondisi barangnya juga harus di cek lagi, pastikan kendaraan aman sebelum unloading, nah, ini paling penting nih, kontainer kalau udah, udah sampai ke loading dok, area buat bongkar muat, kita harus ganjel nih, banyak, banyak kita ganjel pakai kayu ya, biar, biar gak gini, kalau kontainer itu kan, berat ya panjang, kalau di dalamnya itu kan banyak-banyak barang, kalau misalnya si pihak kudang kita mau ambil barang pakai forklift, forkliftnya udah masuk, gitu, kalau si drivernya lupa pasang ini, hand rim, akutnya kalau misalnya udah masuk, terus truknya jalan, lah itu kan nanti akan beresiko ya, atau forkliftnya jatuh, atau kayak gimana, jadi kita harus hand rim, yang pertama, sebelum kita terima barang, atau sebelum bongkar muat, kita harus informasikan ke drivernya, Pak minta tolong untuk hand rim, kita pasang dulu, terus ban itu udah harus diganjel pakai kayu, atau entah balok yang gede ya, menghindari apa, kalau misalnya si forklift ini udah masuk ke dalam, kalau misalnya dia keluar lagi, terus mali, apa, terjembali ya, terjembali ya, kayak gitu, itu kan takutnya ada pencelakaan bencang, jadi kita harus menghindari hal-hal kayak gitu, kita harus perhatikan lagi waktu ini, waktu unloading ya, waktu loading job ini, kita harus perhatikan, kita harus ganjel banyak dulu, kita harus informasikan ke drivernya buat hand rim, kayak gitu, nah ini adalah unit load, ini sama kayak kemarin ya, tentang packaging, tentang palet, nah ini lebih detailnya nih, ini ada palet di sini, ini ada kemasan karton, terus dilapisin plastik string wrap, kayak ini, ini plastik string wrap, nanti ada beberapa jenis, ini apa, unit, atau packaging, nanti ada bentuk, kayak kayu gitu, jadi kayak kerangka, atau kerangka, kerangka, kerangka kayu, sebarangnya ditaruh di dalam kayak gitu, biasanya kalau kayak gitu, itu kirim, alat-alat apa, alat kendaraan kayak gitu, cuma kerangka, misalnya sepeda motor dikirim dari luar negeri ke Indonesia, itu biasanya cuma kerangka, atau bodinya, bodinya apa sih, sepeda motor ini, gitu, apa, cuma stall, kayak gitu, nanti dikasih ini, apa, kayak kotak kayak gitu, kayu, ada yang tertutup full, ada yang cuma kerangka-kerangka, kayak gitu, nanti habis itu dilapisin kayak gini lagi, dilapisin string wrap lagi, tapi harus tetap menggunakan palet ya, palet kayu, kalau misalnya si negara itu, nggak mau pakai palet kayu, ada alternatif lain, yang kemarin udah saya sampaikan di, modulku yang kedua, itu ada slip sheet ya, kayak hitam, kayak gitu, jadi, palet ini nanti di atasnya dikasih slip sheet, baru, ditumbuhin karton, kayak, nah ini yang saya maksud, wooden case, jadi packaging ini, ada jenisnya nih, ada yang tertutup, full, bener-bener tertutup, barang di dalamnya nih, nggak kelihatan ya, pakai kayak gini, pakai kayak gini, ya, nah ini kayak gini, kerangka-kerangka, kayak gini, nanti ditutupin, pakai cuma packaging yang kerangka-kerangka kayu, nanti habis itu baru dilapisin, string wrap, apa sih yang ada di bongkar muat ini, jadi, kalau di muatannya, bongkar muat, barang yang di muat ini, terus, habis itu, setelah barang diturunin, kita kan nggak asal naruhin barang nih, nggak asal ditumbuh-tumbuhin, yaudah pak, taruh sini aja, nanti bapaknya pergi, terus kita nggak kondisikan barang ini lagi, kita pasti akan, keburu-buru lagi, nanti kalau mau misal data lagi, masukin ke data ya, masukin ke WMS, kita masukin stop, kita catat di telisit, kayak gitu, kita akan, kesusahan sendiri, kalau nggak langsung kita, empatin di, ini, staging area, tempat khusus, barang ini, habis di bongkar muat, kayak gitu, terus periksa jumlah, kondisi barang, atau ada perusahaan, atau ada peo, atau basah, ini harus kita cek lagi ya, tetap, tetap intinya sama kayak modem-modem yang kemarin, kita harus bener-bener perhatikan, barang yang kita terima ini, dengan baik, dokumen dan fisiknya ini, harus selalu di cek, agar sesuai, ya, harus, harus sama, kualitas ini harus, maaf, kualitas ini juga harus dilakukan ya, kualitas barang ini masih bagus enggak, masih layak enggak, atau kemasannya, plastiknya, segelnya, masih rapi, masih bagus atau enggak, kalau sudah, barang diserahin ke petugas gudang, dibawa pakai fold lift, kita taruh di rak-rak itu, kita put away, atau langsung ke outbound area, kayak tadi ya, metode vivo, ya, first in, first out, jadi barang masuk tadi, kalau misalnya barang ini sekiranya sering keluar, ya, barang masuk pertama ini sering keluar pertama, kita harus langsung masukkan ke zona A yang tadi ya, yang ABC layout, ABC layout tadi, kita harus taruh di dekat pintu outbound, kayak gitu, kalau misalnya, waktu unloading, ya, bongar muat ini terjadi kerusakan, atau terjadi barang ini kepelak, segelnya, udah kebuka, atau cacat, kita taruh dulu nih, barang ini yang rusak, cacat, dan basah ini, kita taruh di damage, tempat khusus barang ini rusak, atau basah, atau cacat, ya, nanti baru kita lakukan ke pemilik barang, kayak gitu, barang reject lah istilahnya ya, barang yang rusak, udah cacat, kayak gitu. Nah, ini ada put away, nah, waktu penyimpanan barang, kita harus meletakkan bahannya nih, ke tempat penyimpanan yang sesuai, barang yang disimpannya harus dari periksa, ya, udah dicek, barangnya sesuai nggak sama dokumennya, terus kita lihat lokasi barang di komputer, ya, barang datang langsung kita data ke WMS, kita, apa, langsung kita input, kita kasih label, kita kasih barcode, langsung kita taruh ke storage-nya masing-masing, sesuai dengan label-nya. Terus kemudian, untuk penempatan barang ini juga harus diperhatikan ya, karena ini, tempat penyimpan sambil menunggu dipakai, ini kita harus perhatikan juga, untuk ranking-nya kemarin ya, label pemberian barcode itu juga harus diperhatikan dalam penyimpanan barang, sesuai dengan ini ya, WMS-nya. order picking, jadi disini memastikan produk tersebut ada stoknya, ya, kalau ada orang mau order, kita cek dulu nih stoknya di stok keeping unit di WMS, misalnya ada orang yang telpon, selamat seorang mbak, saya mau pesen barang ini, ini, bla bla bla, oh baik bu, kita cek dulu ya stoknya, kira-kira masih ada atau enggak, kita nanti informasikan, jam sekian ya, kayak gitu, jadi, kita kalau ditelepon si customer nih, kalau mau order, order barang yang ada di gunung kita, kita harus informasikan dengan jelas, kita harus bisa merespon dengan cepat, kita harus bisa merespon dengan jelas, kita harus memberi kepastian, jangan hanya dia telpon, terus kita terima, oh ya mbak, kita cek dulu ya stoknya, udah gitu aja, nah, si customer ini kan pasti bertanya-tanya, nanti aku udah kabarin dia berapa ya sama mbaknya, kira-kira stoknya udah ada enggak ya, jangan membuat si customer ini bertanya-tanya ya, terhadap pekerjaan kita, jadi kita harus informasikan semuanya dengan jelas, secara akurat, jadi misalnya si customer tuh tanya, stoknya berapa, yaudah kita infoin aja, yaudah, baik bu, saya infokan nanti ya, sekitar jam 5, atau nanti saya infoin, sore nanti jam 4 ya bu, untuk stoknya, dan nanti saya akan infokan juga jadwal pengiriman, atau misalnya, apa namanya, dokumen-dokumen apa yang diproses, kayak gitu, kita harus kasih tahu ke customer-nya, kita harus beri kepastian, terus yang kedua, mengeluarkan picking list, untuk membimbing proses picking, nah ini disini, perang SKU, atau stop keeping unit, masih berperan ya, untuk ini picking, untuk mengeluarkan barang, jadi kan, ini kembali lagi ke stok ya, kita harus cek stok dulu, sebelum kita mengeluarkan barang, mempersiapkan dokumen pengiriman yang diperlukan, ini kayak kemarin ya, setelah umum ada 4 dokumen pengiriman itu, ada delivery note, atau DN, ada delivery order, atau DO, ada PO atau purchase order, ada packing list, atau surat jalan, menjatuhkan proses order picking, nah ini, jadwal yang diberi, ini udah, persistem otomatis di WMS ya, jadi kayak tadi customer telepon, kalau misalnya stoknya masih ada nih, kita langsung konfirmasi ke customer, selamat sore Bu, hari ini kami informasikan stoknya masih sekian, untuk penjadwalnya, untuk pengirimannya, kira-kira mau dikirimkan kapan ya Bu, nah ini, kalau misalnya stoknya customer bilang, besok pagi ya mbak gitu, harus langsung input ke WMS ini, oh besok pagi jam 7 pengiriman, atas nama customer ini, barangnya ini jumlahnya sekian, kayak gitu, lanjut, picking ini tadi ya, share empor, diperhatikan, lokasi produk, planning, planning via WMS tadi ya, kita mengarahkan, mengarahkan jadwal ya gitu, dan akurat, stop tag ini, stop tag ini, ini kan stok ya, di sini ada cycle counting nih, jadi, sebuah alat untuk memudahkan kita menghitung, gimana caranya ini, menjadi efektif, untuk stok ini, supaya akurat, meningkatkan akurasi stok, nah, jadi apa sih cycle counting itu, jadi cycle counting ini teknik ya, untuk mengaudit akurasi stok, atau inventory, dengan menghitung secara siklus, dan bukan setahun sekali, jadi kalau di hudang, di WMS itu, ada system cycle counting, itu nanti contohnya ada kayak livo ya, ada kayak livo, nanti ada contohnya, jadi kita menghitung nih, barang ini kira-kira, kita harus selalu update, kita harus selalu cek, ini barangnya keluarnya sekian, tanggal berapa, kayak gitu, kita harus cek, dan kita ngeceknya ini, jangan satu tahun sekali ya, nanti kalau misalnya kita, ini ibaratkan nanti kita nih, mengaudit gudang kita sendiri ya, kita periksa gudang kita sendiri, gimana sih kinerjanya ini, pengeluaran stok bulan ini berapa, pengeluaran satu hari, satu minggu, satu bulan, ini harus dihitung secara periodik ya, harus dicek secara periodik, secara berkala, kalau enggak, nanti kita akan merepotkan kita sendiri, karena kalau misalnya satu tahun sekali, ini pastikan proses yang ada di gudang, orderan maupun kita menerima barang, itu kan pasti sudah ketemu banyak nih, kalau kita enggak lakukan cycle counting, perhitungan secara berkala, untuk stok kita, untuk yang barang-barang ada di gudang, kita pasti akan kesusahan sendiri, supaya tujuannya, kita dapat mengidentifikasi kesalahannya, terus kita bisa mencari akar masalahnya, bisa menghilangkan penyebab dari masalah tersebut, kayak gitu. Tujuannya dicek secara berkala ya. Selanjut, menghitung item tertentu tiap hari atau minggu, apa sih yang harus dicek tiap harinya, apa? Ya mungkin kalau yang tiap hari itu yang sering kita keluarkan ya, barang itu yang sering kita keluarkan, barang itu sering masuk, itu harus dicek secara berkala tiap hari atau tiap minggu. Kemudian membandingkan aktual quantity, yang dihitung dengan perpetual inventory quantity, jadi nanti ada hubungannya dengan, ada metode leaf oil, inverse out, nanti ada hubungannya, di situ, membandingkan barang jumlah yang masuk dan keluar ini. Identifikasi perbedaan, bedanya apa sih? Dengan, kemarin aku ngecek ini sekian kok, dari ini ngeceknya kok jadi sekian barangnya, ada yang berkurang atau ada selisih? Nah ini kita harus bisa mengidentifikasi dari adanya cycle counting ini. Kemudian kita cari akra masalahnya nih, kenapa bisa adanya perbedaan? Kenapa barang ini kemarin keluarnya sekian kok sekarang jadi sekian? Atau kemarin lebih sekian kok sekarang jadi kurang sekian? Kita harus cari akra masalahnya nih, apa yang menyebabkan barang ini tidak sesuai, kayak gitu, tidak sama. Kalau sudah kita cari akra masalahnya, kita perbaiki prosedur, oh seharusnya, oh itu penerimaan barang, kemarin harusnya ditulis di telisit, atau dicek langsung kita input ke WMS, setelah kita mengidentifikasi perbedaan tadi, kita cari akra masalah, kalau sudah kita temukan masalahnya itu apa, baru kita lakukan evaluasi atau perbaikan prosedur, kayak gitu, speknya kayak gimana, supaya nggak ada kejadian, nggak ada kesalahan lagi, kayak gitu. Nah ini contohnya perpetual inventory, LIFO, ya LIFO ya. Jadi misalnya, di sini ada item nomor 120, di sini ada kolom, tanggal 1 Januari, ya, ini ada purchase, ada purchase, ada cost of net sold inventory balance, nah, barang yang masuk ini, kita tulis nih, tanggal 1 Januari, oh 10, unitnya berapa sih jumlahnya 20, oh berarti total biayanya 200, kayak gitu. Kemudian ini, ada lagi, tanggal 7, barang keluar, ini kan barang masuk nih, tanggal 1 Januari, barang masuk 10, kemudian, tanggal 4, barang ini keluar, barang ini ada orderan, barang ini dikeluarkan, barang ini dikirimkan, sebanyak 7 piece. nah, otomatis di sistemnya kita, di WMS ini, yang di cycle counting, ini hubungan sama cycle counting ya, dengan stock tadi, otomatis akan berkurang ya, jadi 3, kayak gitu. Terus ini tetap nih, 20, nah, ini baru dikurangin, total costnya ini harus ikut berkurang ya, kalau quantity-nya berkurang, ini harus jadi, 140 di sini, ya, 140, di sini berarti, 60. Terus nih, tanggal 10, ada lagi yang masuk nih, 8, ini unit costnya 21, nah, di sini juga di jatah lagi, kalau lifo itu syaratnya, masuk terakhir harus keluar pertama, jadi di sini, ya, di sini, ini kan 3, tadi kuantitasnya tanggal 4 Januari, tetap ditulis, kemudian, kalau ini keluar, gitu, tanggal 10 Januari keluar, ini yang 8 tadi, ditaruh di sini, 8, tetap ini dimasukin sini ya, kalau ada penambahan, ini ada penambahan, ada orderan, terus tanggal 22 Januari, 22 Januari ini, ada kuantitas sebanyak 4, lah, yang orderan tanggal 4 tadi, dan tanggal 10, kita tulis lagi di sini, kita tulis lagi tanggal 4-nya di sini, kayak gitu, dan seterusnya, delivery, pengiriman, ini kita perhatikan lagi ya, saat pengiriman ini, kita harus perhatikan packaging, kemasan, jadi masing-masing barang yang diproses, barang-barang yang mau di packing, mau dikirim, ini harus disesuaikan dengan standar keamanan yang dikirim, kayak kemarin ya, ada marketing yang labeling, harus diperhatikan dalam kemasan itu, sortation, proses penyortiran atau pemilihan barang sesuai pesanan customer, kemarin sudah sering aku singgung, kalau misalnya kita mau kirim barang, ini kita harus pilih dulu ini, oh, barang mana sih yang mau dipresen customer, barang mana, gitu, kita harus cek di WMS, kita cek stop, kita cek di rak, kita pilih barang-barang yang memang itu di order sama customer kita, kita sortir barangnya, anitizing and delivery, pemeriksaan order, packaging, persiapan surat-surat, pengiriman atau delivery note, jumlah total order, dan penempatan barang keturut, nah, di sini juga harus diperhatikan, ini dalam pengiriman barang, ordernya kita periksa ya, persis ordernya sesuai enggak, kayak gitu, terus packagingnya, kita cek lagi, surat-surat pengirimannya nih, kayak delivery note, ya gitu dokumen pengiriman barangnya, kita cek, jumlah total order, sesuai enggak sama yang dipesan, dengan jumlah yang ada di dokumen, kayak gitu, terus penempatan barang ke dalam top ini, juga harus diperhatikan ya, kayak yang modul kedua kemarin aku, waktu packaging itu, kita harus tata sedemikian, bukan di dalam kontender, supaya apa, kalau kita enggak tata dengan baik, kalau ada punjangan, atau ada jalannya berkelak-kelak, itu mah, barang itu kan, ketumpu ya, kalau ada tekanan yang buat, kayak gitu, nanti akan mengakibatkan, hal yang enggak diinginkan, kalau kita enggak tata dengan, baik barang itu, aktivitas delivery, letakkan barang di staking area, jadi kita udah, sebelum barang ini digirim, kita harus posisikan barang ini, ke tempat, pintu outbound, dekat pintu outbound, atau di staking area, sesuaikan dengan layout truck, kalau misalnya trucknya, datangnya dari arah, timur, kita harus sesuaikan juga, kayak gitu, sesuaikan dengan trucknya, periksa dokumen ini, selalu ya, selalu dibahas periksa dokumen, surat jalan, customer order, kondisi barang, perusahaan, terus kita yang penting, tentukan lo di area yang aman, kayak tadi ya, kita cek dulu, area yang aman enggak, buat bungkar muat, atau buat, barang ini untuk di loading, untuk muat ke container, pastikan truck aman, sebelum muat, kita cek dulu, ini remnya, ngeblok enggak, atau bensinnya udah ada enggak, kondisi containernya, ini kira-kira, takutnya kalau misalnya, kepala sama badan, waktu di tengah-tengah jalan, lepas, itu kan nanti akan mengakibatkan, kecelakaan ya, jadi kita harus pastikan dulu, trucknya ini aman enggak, kayak gitu, kita lihat dulu, kondisi trucknya, buat barang truck juga harus diperhatikan, terus ini, tutup pintu truck dengan cell, yang disaksikan driver, kayak tadi, waktu reshaving, penerimaan barang, dan delivery, waktu pengiriman barang, si driver ini, dan si kita pihak admin, harus sama-sama menyaksikan, kita segel, ini loh, udah disegel, udah digembok, gitu, tapi ini, dengan satu syarat, kunci gembok ini, tadi kan udah disegel, udah dipunci, udah disaksikan si driver, udah disaksikan sama kita, si pihak admin, kunci gembok ini, jangan dikasih ke driver, driver kita yang simpen, masalah besok, atau, nanti waktu sampai ke tempat tujuan, dibukanya, di jebol, itu gak masalah, yang penting barangnya aman di dalam, dan udah ke segel, kayak gitu, minta tanda tangan driver, jadi sebelum pemberangkatan, barang udah dimuat semua, truknya udah disegel, kuncinya udah digita, udah aman ya, truknya udah diperiksa dulu, udah aman, kita, kita tanda tangan nih, dokumen dari pengiriman ini, supaya apa, karena nanti kalau, ada kesalahan, atau dari pihak drivernya, gak sampai ke tempat tujuan, kita bisa, tunjukin ke, si pemilik barang, ini loh, drivernya udah tanda tangan, udah ACC, tandanya kan berarti, barangnya udah diserahkan ke, si driver ini, udah jadi tanggung jawab driver ini, kayak gitu, kalau masalah ada perusahaan, atau ada kecelakaan di jalan, kalau misalnya drivernya kabur, atau drivernya bohong, atau di jalan, oh tadi udah aku kirim, padahal belum sampai, itu nanti kita bisa tuntut ya, si driver ini, karena kita ada buktinya, terus kita record data keberangkatan, dan tulis nomor sale, jika ada, nah, setelah kita minta tanda tangan, si drivernya tadi, udah ACC, udah disetujui, oh bener kak temannya ini, jumlah barangnya dikirim sekian, totalnya sekian, kayak gitu, kita data lagi, oh truknya berangkat jam 12 siang, hari Kamis tanggal 23 Juli, misalnya, terus tulis nomor sale-nya, tuh nomor segel, biasanya kan kalau di belakang kontainer itu, ada tulisan segel ya, kode itu, itu kita tulis aja disitu, oh kontainer nomor sekian, plug ini, segelnya nomor ini, yang bawa drivernya, atau sama ini, gitu, kita nampilin juga disitu, KTP, STN, K dari, kosim juga dari, refernya, kayak gitu, oke, udah selesai, kita udah di penghujung video, kali ini, sebentar, Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. terima kasih atas waktunya, mungkin mohon maaf ya, ini ada kesalahan teknis di laptop ini, untuk undul yang kelima ini, saya bisa sampaikan, cukup sekian ini, berkenaan dengan tadi ada yang stok, ada operasi warehouse, ada gimana cara kita pengirim barang, menerima barang, kita udah bahas sampai sejauh ini, untuk itu saya undur diri, terima kasih atas waktunya, yang udah nonton, jangan lupa di like, dan di subscribe dulu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau ada koreksi, kritik, dan saran, bisa ditulis di kolom komentar, ya, karena saya bisa, di sini saya juga, masih belajar, masih banyak kesalahan, jadi, misalnya, saya ada salah kata, atau salah penyampaian, saya mohon maaf, yang sebesar-sebesarnya, di video selanjutnya, di materi yang terbaru besok, untuk itu, saya ucapkan terima kasih, yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. selamat menikmati.